Ya, banyak sekali memang drama-drama Korea. Dan itu sutradaranya ya Pak Presiden. Waduh. Ya, Pak Presiden sendiri sutradaranya. Karena kan hampir semua drama yang terjadi itu tidak jauh-jauh dari lingkungan Presiden. Kita mulai dari drama tiga periode. Drama penundaan pemilu. Drama perpanjangan masa jabatan. Lalu drama-drama pencalonan Mas Ganjar oleh Pak Jokowi. Lalu ada gerasa gerusu, ada ojok kesusu. Itu kan semua drama-drama yang terjadi dalam pentas politik kita. Lalu bagaimana setelah Ganjar akhirnya ditunjuk oleh PDI Perjuangan. Dramanya makin kencang nih. Tiba-tiba Gibran jadi calon wakil Presiden. Lalu terjadilah keributan Presiden dukung siapa? Prabowo atau Ganjar dan seterusnya. Dan ujungnya puncak dari drama itu adalah ditunjuknya. Apa namanya? Keputusan NEMKAR terhadap perkara Indonesia Review nomor 90. Itu kan puncak drama sebenarnya kan? Jadi itu drama terbesar tuh. Tidak saja bagi Indonesia tapi juga di dunia. Bagaimana Hakim Mahkamah Konstitusi yang akhirnya diberhentikan oleh Mahkamah Kehormatan terbukti melakukan tindakan tidak etis yang berdampak pada putusan Mahkamah Konstitusi. Itu puncak dramanya. Jadi kalau sampai hari ini banyak drama terjadi. Misalnya banyak pertanyaan seputar apakah Gibran masih di PDI Perjuangan, dipecat atau tidak. Bagaimana Bobby dipecat atau tidak. Bagaimana Kaesang dua hari jadi ketua umum, satu partai politik. Itu kan drama semua itu. Dan drama-drama itu adalah drama yang ada di lingkungan presiden sendiri, lingkungan pemerintahan. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.